Seorang pria di Seragen, Jawa Tengah memperdaya janda kaya dan membawa kabur dua mobil miliknya. Pelaku klub beraksi dengan modus menjadikan korban sebagai kekasih. Pria berinisial YM ini ditangkap polisi setelah menipu seorang janda kaya. Pelaku menipu dengan modus menjadikan janda sebagai kekasihnya dan dijanjikan untuk menikah. Namun naas, sain janda justru apes. Bukan dinikahi, malah dua mobil miliknya dibawa kabur pelaku. Kedua mobil korban digadaikan dan dipakai pelaku untuk judi online. Menurut polisi, pelaku kerap melakukan aksi penipuan dengan modus yang sama, yaitu mengincar janda kaya. Penggelapan dan penipuan dua kendaraan, yaitu kendaraan Ford Fiesta dan kendaraan Toyota Calia. Dua kendaraan milik korban ini berhasil dipuasai oleh, tersangka oleh pelaku dengan hujuk rayu dan kemudian setelah dalam penguasaannya digadikan. Dan ternyata pada saat penyindikan interogasi, didapati pula satu lagi kendaraan, kendaraan Agia atau Toyota Agia, yang mana korbannya merupakan seorang perempuan yang berada di Banyumas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372-378 KUHP tetap penipuan dan penggelapan dengan ancaman empat tahun penjara. Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Pirosso, INews melaporkan.